Pemirsa debat pertama, calon presiden menyedot perhatian masyarakat. Mereka bahkan menggelar nonton barang untuk mengetahui visi-misi calon presiden. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gelaran debat perdana calon presiden 2024 menyita perhatian publik. Tanya yang berada di kawasan halaman KPURI, bahkan masyarakat Kabupaten Madiun pun ingin mengetahui apa saja gagasan yang disampaikan ke tiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Adu gagasan yang disampaikan para calon presiden tentunya menjadi tolak ukur masyarakat dalam memilih calon presiden yang akan dicoblos nanti pada tanggal 14 Februari. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun, Nuryanto, mengatakan, gelaran nobar ini sengaja tidak mengerahkan kader maupun simpatisan, justru mewadahi masyarakat umum agar teredukasi dan melek politik sebelum hari pencoblosan. Kita melakukan pendidikan politik. Artinya dengan kita bersama-sama melihat kabupaten hari ini, harapannya para pemilih itu mengetahui terkait dengan versi dan misi dari proyek. Yang disampaikan oleh para kandidat, tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai partai pengusung dari pasangan nomor satu, itu mampu memberikan sosialisasi di para pemilih yang ada di Kabupaten Madiun. Terserang tidak melakukan penggalangan atau pengerahan agar kader hadir, kita persilahkan bagi masyarakat Kabupaten Madiun yang kebukulan lewat, kebukulan dekat dengan lokasi untuk bisa hadir bersama-sama. Terserangkan masyarakat umum, karena terterang bagi para kader juga kita sampaikan pemilihat di rumahnya masing-masing, dengan suasana yang nyaman, sehingga setelah itu mereka nanti bisa selanjutnya menyampaikan apa yang menjadi visi dan visi dari pasangan nomor satu. Nobar, Debat Capres 2024 ini rencananya akan digelar terus-menerus selama gelaran Debat Capres sebanyak lima kali. Tofa Pradana, JTV, Madiun. Seperti yang terpantau di sejumlah kampung di Kota Madiun pada selasa malam, masyarakat cukup antusias menyaksikan adu gagasan yang disampaikan ketiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Selain itu juga sebagai tolak ukur dalam menentukan pilihan 14 Februari mendatang. Melalui debat ini bisa mengetahui secara langsung visi misi yang disampaikan para Capres. Ini juga merupakan bentuk pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak golput pada pemungutan suara nantinya. Tentu program kerja para Capres harus jelas sebagai referensi masyarakat. Tentu dengan adanya debat seperti ini, rakyat akan bisa melihat dari dekat apa-apa yang ada di dalam pikiran para paslon. Tentu kami tetap meyakini bahwa pikiran-pikiran dari Pak Ganjar Pranowo ini sesuai dengan harapan kami semua. Memperkuat dalam arti sisi nanti melanjutkan program-program dari Pak Jokowi terkait dengan yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi seperti masyarakat sendiri, sebenarnya banyak yang sudah menentukan pilihan sebenarnya terkait dengan tujuan debat dan lain sebagainya untuk tolak ukur yang terkait dengan masih masyarakat yang lebih belum menentukan pilihan atau masih bintang. Dimungkinkan kegiatan nonton barang debat Capres-Cawapres nantinya akan kembali digelar. Hal itu tentu untuk mempertajam pilihan masyarakat pada 14 Februari nanti. Kris Wanto, JTV, Madiun